Hai Om Swastiastu Halo anak-anak Bagaimana kabarnya semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat yang mengikuti pembelajaran bertemu kembali dengan Bapak Nampung mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri Satu Marga anak-anak pada hari ini kita akan belajar tentang konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia anak-anak yang Bapak banggakan pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia dimana kopulitas dasarnya adalah 37 yaitu mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dengan indikator 37.5 yaitu menjelaskan kelebihannya kelemahan BUMN dan BUMD dan 37.6 menjelaskan pengertian badan usaha milik swasta tujuan yang ingin dijapai dari pembelajaran ini yaitu satu siswa diharapkan mampu menjelaskan kelebih dan kelemahan daripada BUMN atau BUMD kemudian yang kedua siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian daripada badan usaha milik swasta baik anak-anak sebelum mulai pembelajaran silahkan simak video berikut ini selamat menikmati 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 sebagai alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Biasanya adalah dimanfaatkan oleh penguasa. Sehingga biasa firum itu adalah sebagai alat untuk politik, kepentingan politik. Yang terakhir, jika firum merubi, itu berarti adalah negara juga mengalami kerubian. Itulah anak-anak kekurangan daripada firum. Baik, sekarang kemudian kita melihat sekarang kelebihan daripada BUMD. Yang pertama itulah mencegah monofoli. Sehingga dengan adanya BUMD di tingkat daerah, sehingga dapat mengurangi badan usaha yang lain yang ingin menguasai pasar atau usaha-usaha di daerah. Sehingga dengan munculnya badan usaha milik daerah ini, dapat mencegah terjadinya monofoli. Kemudian BUMD telah adil dalam melayani. Memberikan pelayanan yang lebih adil. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan bagi pegawainya. Kemudian yang keempat, dapat memberikan modal yang besar. Kemudian elastis dalam bekerjasama. Yang keenam adalah mencari kuntungan. Kemudian yang ketujuh, dapat membina usaha kecil. Kemudian yang keelapan, tersedianya serena yang memadai. Kemudian yang kesembilan, dapat menjaga stabilitas perekonomian di tingkat daerah. Kemudian, kelemahannya, satu, mudah terjadinya penyelagunaan. Kemudian yang kedua, bisa atau dapat merugikan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak optimal di dalam pemanfaatan sumber daya yang ada di tingkat daerah. Kemudian yang keempat, sering terjadinya KKN, tempat terjadinya KKN di badan usaha milik daerah. Kemudian yang kelima, memiliki kurangan yang begitu banyak. Karena mungkin kelemahan daripada sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang keenam, persaingan yang tidak sehat. Kadang-kadang, dapat merusak lingkungan dan bisa mematikan usaha swasta lainnya. Sehingga dalam hal ini, tanggung jawab negara itu adalah semakin besar terhadap badan usaha milik daerah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikut, yaitu kita akan mempelajari tentang badan usaha milik swasta. Seperti apa badan usaha milik swasta itu? Badan usaha milik swasta itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Sudah jelas, kalau kita melihat dari segi kepermilikannya, bahwa badan usaha milik swasta itu adalah dimiliki oleh persoarangan atau persyuktuan. Kemudian, dalam hal ini, pemilik dapat bertindak sebagai pola, sedangkan polanya bisa diserahkan kepada tenaga yang profesional. Ketika perusahaan yang mengalami keuntungan atau kerugian, itu jelas akan menjadi tanggung jawab daripada pemilik perusahaan itu sendiri. Kemudian, ketika mengalami keberhasilan atau kegagalan daripada badan usaha tersebut, itu sangat tergantung daripada kecakapan pemilik itu mengenai badan usaha. Di samping itu, badan usaha milik swasta ini bisa kita bedakan atas dua, yaitu badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Di mana badan usaha swasta dalam negeri itu adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang ada dalam negeri. Adapun, badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di luar negeri. Baik, itu anak-anak secara singkat mengenai pengertian daripada badan usaha milik swasta. Untuk materi berdapat maupun minggu depan, kita akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk badan usaha milik swasta serta kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dari pembelajaran tadi dapat Bapak simpulkan yang pertama bahwa badan usaha milik negara atau badan usaha milik negara daerah dan badan usaha milik swasta itu sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, dari jenis-jenis badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sama-sama memiliki kelebihannya dan kelemahannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada pun pengertian daripada BUMS atau badan usaha milik swasta adalah suatu badan usaha di mana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta. Swasta yang dimaksud di sini adalah ada swasta yang berasal dari dalam negeri dan juga ada swasta yang berasal dari masyarakat asing atau biasa disebut dengan dari pihak swasta asing. Baik anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian atau sejauh mana kemampuan kalian memahami pembelajaran pada hari ini, anak-anak, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada pada LKS penelian harian 3. Di sana ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri dengan Om Santi Sampai 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 Sampai